Halo adik-adik, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus membaca soalnya dengan teliti ya. Di soal diketahui terdapat lingkaran besar dan lingkaran kecil. Bentuknya seperti CD ya adik-adik. Diketahui diameter lingkaran yang besar adalah 12 cm dan diameter lingkaran yang kecil adalah 1,4 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan CD yang diarsir pada gambar di samping. Di gambar ini, luas permukaan yang diarsir adalah luas bagian sini ya, cofrens. Cara menghitungnya adalah kita harus mengurangi luas lingkaran yang besar dengan luas lingkaran yang kecil, sehingga didapatkan luas bagian ini. Maka luas CD sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Kita tahu bahwa rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat. Karena terdapat dua lingkaran, maka jari-jari tiap lingkaran juga berbeda ya, cofrens. Ada yang besar dan ada yang kecil. Sehingga jika kita ingin mencari luas lingkaran yang besar, kita harus menggunakan jari-jari lingkaran besar juga. Sedangkan kalau kita ingin mencari luas lingkaran kecil, kita juga harus menggunakan jari-jari lingkaran yang kecil. Pertama-tama kita tentukan dulu besar jari-jarinya, karena di sini yang diketahui adalah besar diameter. Besar jari-jari adalah diameter dibagi 2. Kita tahu diameter lingkaran besar adalah 12 cm. Maka jari-jari lingkaran besarnya 12 dibagi 2, yaitu 6 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran kecil, yaitu diameter lingkaran kecil dibagi 2. 1,4 dibagi 2 adalah 0,7 cm. Selanjutnya, yuk langsung saja kita hitung. Maka luas CD-nya dapat kita hitung menggunakan rumus ini ya, cofrens. Kalau dijabarkan menjadi P dikali jari-jari lingkaran besar dikali jari-jari lingkaran besar dikurangi P dikali jari-jari lingkaran kecil dikali jari-jari lingkaran kecil. Perkalian jari-jari dilakukan sebanyak 2 kali, karena di sini jari-jarinya dikuadratkan ya, cofrens. Yuk, sama-sama langsung kita hitung, tinggal kita masukkan saja angkanya. P 3,14 dikali jari-jari besarnya adalah 6, maka dikali 6, dikali 6. Di sini kita gunakan P 3,14 karena diketahui jari-jari lingkaran besarnya tidak bisa dibagi 7 ya, cofrens. Selanjutnya kita kurangi, dan kita masukkan angka-angka untuk mencari luas lingkaran yang kecil. Di sini kita pakai P sama dengan 22 per 7, karena jari-jari lingkaran kecilnya bisa dibagi 7, yaitu 0,7. Sehingga 22 per 7 dikali 0,7 dikali 0,7. Selanjutnya tinggal kita hitung deh. 3,14 dikali 6 dikali 6 adalah 113,04. Dikurangi, kita hitung luas yang lingkaran kecilnya menjadi 22 per 7 dikali 0,7 dikali 0,7. Hasilnya adalah 1,54. Sehingga luas CD-nya menjadi 113,04 dikurangi 1,54. Hasilnya adalah 111,5 cm persegi. Maka kesimpulannya adalah luas permukaan CD yang diarsir pada gambar adalah 111,5 cm persegi. Kalian telah menyelesaikan soal ini. Jangan lupa semangat terus belajarnya dan sampai bertemu di soal yang lain.